Intro Pemirsa mengalir lintas penuh malam ini Ketua DPRD Banjar M. Rofiki menjegel atau menutup sementara ruang rapat paripurna Dikarenakan jumlah anggota wakil rakyat lagi-lagi tidak mencapai quorum Setelah sempat di scores dua kali Jumlah anggota DPRD Banjar yang hadir pada rapat paripurna Hanya 22 orang Sedang syarat minimal pemenuhan quorum adalah 30 orang atau 2 per 3 dari jumlah anggota DPRD Kecewa karena banyaknya anggota Dewan tidak hadir Membuat Ketua DPRD Banjar M. Rofiki didampingi Wakil Ketua Ahmad Zaki Hafizi Harus menyegal pintu ruang rapat paripurna Ini merupakan buntut dari kekesalan atas seringnya rapat yang tidak quorum Dan berakibat tertundanya rapat paripurna Ketua DPRD Banjar M. Rofiki menyatakan Banyaknya kursi kosong di rapat paripurna sudah kesekian kalinya Dan ini menjadi hal yang memalukan lantaran rapat paripurna digelar dengan uang rakyat Rofiki menyatakan ini sebagai peringatan agar kejadian ini tidak terulang lagi Sekian kalinya paripurna tidak pernah quorum saya juga bingung kenapa sebabnya Tetapi hari ini paripurna tidak bisa dilaksanakan lagi Nah ini kan merugikan sebenarnya untuk rakyat Jangan-jangan kami melihat ini kalau kata Bang Irwan tadi apa Bang? Gak kirun Gak kirun Gak kirun Gak kerja menurun Gak kirun Nah makanya daripada ruang ini kosong Takutnya ada setan ada jin Lebih baik kita kunci saja Dan kita segel Ya kan? Hari ini rapatnya apa Bang? Hah? Hari ini rapatnya apa Bang? Hari ini paripurna ada paripurna penting tadi tentang PBG Kalau tidak salah Ada beberapa agenda Nah ini harusnya bisa menjadi pemacu harusnya buat kita semua Agar bagaimana image kita sebagai wakil rakyat ini meningkat ini Jangan-jangan kawan-kawan ini lupa jadwal atau apa saya juga tidak tahu Tetapi sudah kesekian kalinya Nah makanya hari ini kita segel, kita kunci Karena besok mau kalau tidak seminggu tidak ada lagi mau secor Jadi biar gak ada bisa masuk Ya ini juga gambaran nanti buat masyarakat di 2024 Pilihlah wakil rakyat yang selalu hadir saat paripurna Karena kalau mereka selalu hadir artinya mereka itu bertanggung jawab dengan tugasnya Jadwal rapat paripurna ini diantaranya mengagendakan pendapat akhir praksi-praksi Terhadap Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemkap Banjar Kepada perseroan terbatas BPR Martapura Banjar Sejahtera Ahmad Ramadhani Banjar TV